Ratusan ton sampah kiriman dalam beberapa hari terakhir mengotori wilayah pesisir Pantai Kuta hingga Seminyak Bali. Banyaknya sampah yang datang akibat musim angin barat ini mulai membahayakan aktivitas wisatawan. Sampah kiriman yang diperkirakan dari berbagai kawapatan seperti Tabanan dan Jemberana terus berdatangan ke Pantai Kuta, Badung. Sampah kiriman ini merupakan fenomena tahunan sebagai dampak musim angin barat. Unit Reaksi Cepat, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung memperkirakan jumlah sampah yang mengotori sepanjang pesisir Pantai Kuta telah mencapai 150 ton dalam sepekan terakhir. Wisatawan yang sedang berlibur di Pantai Kuta memilih beraktivitas jauh dari bibir pantai. Karena sampah, sampah berupa ranting pohon ini sangat membahayakan. Di sana pohonnya satu gede, terus dipinggir banyak sampah, banyak bawa anak juga bahaya kalau kena sampahnya ini. Sampahnya banyak yang tajam-tajam. Untuk menanggulangi sampah kiriman ini, DKP Badung telah mengerahkan petugas kebersihan dan alat berat yang bekerja mulai pagi. Sampah-sampah ini dikumpulkan dulu di tempat pembuangan sementara, sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir sumung dan pasar. Untuk pengkutannya, ya kita kumpulin di beberapa titik, di sepanjang di Kuta kita punya dua titik, di seminyak satu, di legian satu. Kita datang ke armada, mungkin sekali datang sampai 15 truk, kita anggut langsung ke TPA Su. Volume kedatangan, sampah kiriman akan semakin banyak jika kondisi hujan disertai angin kencang. DKP Badung akan terus menyiagakan petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah-sampah kiriman ini. Muhammad Tasanuddin melaporkan untuk NET. Terima kasih.